Momentum ulang tahun Bayangkara ke-76, Polres Pasaman sampaikan apresiasi kepada awak media di Kabupaten Pasaman atas dedikasi yang telah menyokong kinerja Polres Pasaman dan menyampaikan informasi-informasi terkait situasi kamtipnas di tengah masyarakat, melalui pemberitaan di media masa, baik media online, cetak maupun televisi. Selain itu, Polres Pasaman juga berharap untuk kedepannya sinergeritas antara kepolisian dan awak media harus semakin ditingkatkan yang tentunya juga harus diiringi dengan profesionalitas baik dari kepolisian maupun awak media yang sesuai dengan amanah Undang-Undang Pers dan Dewan Pers sehingga terbangun sinergeritas dalam rangka membangun Kabupaten Pasaman yang lebih baik. Dari rekan-rekan media, kami ucapkan terima kasih atas hubungannya selama ini dalam mendokong kinerja Polres Pasaman dan memberikan informasi yang aktual, transparan dan balans kepada masyarakat terkait kinerja kepolisian dan situasi kondisi kamtipnas di masyarakat. Kedepan diharapkan sinergi yang makin kuat dan profesional, rekan-rekan pewarnaan profesional, Polres juga makin profesional. sebagian amanah Undang-Undang Pers dan Dewan Pers yang kita sudah baca-baca, sudah ada aturan baru berkaitan dengan aturan pers saat ini. Itu mungkin yang akan kita kembangkan terus, koordinasi dan kerjasama dengan rekan pers sekalian. Sehingga bisa kita senedi untuk membangun Pasaman tanpa ada hambatan dan hal-hal. Dari Kabupaten Pasaman, Ega Satria, Padang TV